Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Lagi dong Kayak sekarang dia sama Amerika di stop Gak bisa visa, gak bisa apa Udah, pake union pay Akhirnya dia balik ke China Nanti kalo sama China berantem juga Terus pake apa Udah standarnya bitcoin lagi dah Gak ada yang pegang soalnya Pegang masyarakat, people money kan Jadi after God money Government money Ya sekarang people money God money, government money Ya, itu udah gak bisa dilawan Ini keniscayaan kita masa depan Mas, bicara tentang Ya ini ya, salah satu Karakter kripto ini kan transparan Gitu ya mas ya Ya ada keuntungan Ada kekurangannya dan kelebihan Ya kekurangannya ya Walati tadi Pumping cepat Ya mungkin karena belum stabil semua Makanya justru ini mas Karena orang tuh masih banyak yang ngeliat ya Bahkan mungkin saya yakin juga yang beli Token ASIC ya Menganggap ini sebagai investasi Padahal kan seperti ini harusnya bukan investasi Ini lebih kepada Digital asset Buat buy future value gitu kan Nah gak banyak orang yang berpikirnya Sampai sejauh itu Apalagi kan mas Adang public figure nih Pada saat mas Adang mengeluarkan itu Ada orang yang juga beli karena Pasti dia cuma masalah kapital gendong kan Nah itulah tugasnya kenapa Token ASIC dan tim Yang sekarang arti-artinya banyak yang mau bergabung dengan kita Karena kita mau edukasi Kita mau jalan Kita sudah Kemarin Jakarta Habis ini mau berangkat ke Bandung Habis Bandung Jogja Semarang Surabaya Malang Jember Tapi kalau edukasinya sama tim ASIC doang pasti Capek mas Yang mesti edukasi itu masyarakat Indonesia loh Loh Dengan kita berangkat ke Surabaya Let's say aja Kalau di Surabaya disupport oleh medianya adalah MNC Group Punya Pak Haditanu Nah itu kan yang ngomong Surabaya Tapi dengernya seluruh Jawa itu Iya bener Loh kalau cuman Anang suruh ngomong Gak bisa mas Ini caranya Makanya ini lagi edukasi Ya ini kan bagian dari edukasi Makanya Saya bicara Ke banyak orang Bahwa Kita punya Punya niat kesitu Dulu kan dibilang Anang cuman mau rak pul aja bikin ini Dia mau membiayain toko kuenya Ketanya ini enak amat Toko kue gue tuh udah mau IPO Tengah lagi Lumia Bener Di ICO-in aja Daripada IPO Gak bisa Emang IPO Karena perusahaan Gak bisa Bikin aja mas Transaksi di toko kuenya Pake kipto nanti Ini mas ngomong ini Ini mas ngomong ini Itu sudah already done Dua bulan lalu Sebulan lalu Bahwa nanti Pada saat ini Koin asik Jadinya saya punya blockchain Saya punya swap Saya punya stacking Dan punya yield farming Itu hubungannya kesitu Orang Orang beli token asik Satu juta rupiah Dia stacking Taruh di stacking Dia pasti dapet amount per bulan Per Bisa Perhari bisa Ada lagi Tambahan Lu akan dapet Poin yang nanti disebut juga token Poinnya Poin Anang Poin Asanti Poin Azriel Poin Aurel Ini poin-poin ini Lu milih Lu bisa jadi apa Masuk ke Lumiere Ini jadi kartu discount Hmm Sih Lu milih Poin Koinnya Asanti Dia beli Asanti Cosmetic Dia beli Aexpert Dapet discount 20% Atau voucher Gitu ya Sama Cuman ini bahasanya Dijadiin token aja Token Asanti Karena tidak jual Ada nilai ekonominya Karena tidak dijual Ini tidak bisa dijual Cuman orang hadiah Dari dia Stacking Disitu Oke Kan Ya Jadi use case nya Untuk si Asik ini Lebar nanti Tidak hanya masalah Game Pasar NFT Enggak itu Panjang ini Perjalanannya panjang Ya ini penting juga mas Buat bisnis modelnya Karena harus sustain Harus sustain dong Harus Kalau enggak nanti Ya sayang Memang si pasaran NFT Nanti kalau memang Aku Buka sedikit Tentang pasaran NFT Yang aku kuatin Di audio Gimana nanti Artis dekat Dengan si Pendengar Bahwa pendengar Bisa membiayain Si artis Karena artisnya Jual sekian Poin doang Itu untuk Pembiayaan Akhirnya dia memiliki Karya ini Bersama dengan si Pendengar Pada saat ini Dilarikan Keluar DSP Karena di dalam Ekosistem blockchain Ya Pasti di DSP nya Karena ini The new technology Orang Di Jember mungkin Apa itu Nangga Paham gue Kan Enggak arti Akhirnya kita kerjasama Dengan DSP di luar Yang hari ini kan Di luar semua Sebut aja Semua yang punya Sekarang di luar Meskipun RCT Plus Itu di luar blockchain Nanti bergabung Di sini Dicarikan Caranya Kita bikin hub lagi Untuk menarik data Data ini Masukin blockchain Dibagi melalui wallet Pendapatannya Kepada si Artis Sama Penggemar Yang membiayain Artisnya Belum Belum beli Merchandise nya Belum beli Ininya Belum beli tiket Konsernya dia Belum dia Membeli Tiket konser Akhirnya dia punya Masuk ke Behind nya Di belakang panggung Kan dia cuman terbatas Paling dijual Untuk 100 orang 50 orang Pembiayaan Album dia Dibiayain oleh 50 orang Penggemar dia Udah terjadi Di negara-negara maju Dan itu Belum luar biasa Booming memang Tapi di Indonesia Bisa aja Booming Dengan ngasih Satu privilege Tertentu ya Utility tertentu Akhirnya orang mau Pada saat gue konsern Di Jember Orang yang sudah punya itu Dia langsung Hari itu Dia bisa ketemu artis Bisa ketemu di hotel Di dalam Pertunjukan nanti Di panggungnya Dia di belakang panggung Dia mau ke depan Bisa punya akses Buat artis itu Keuntungannya Dia juga Akhirnya bisa mendapatkan Income Terus Satu lagi 10 atau 50 orang yang beli Tadi Sama si artis Lu punya apa Gue masukin ke Instagram gue Gue masukin ke Facebook gue Gue masukin ke Instastory gue Gue masukin ke TikTok gue Siapa orang yang Gak mau bayar Karena hari ini Orang kan seneng Kalau terkenal Siapa yang gak mau terkenal Tapi itu jadi Make sense sih mas Iya Kalau harganya mahal Jadinya make sense juga Make sense Gila Lu bayar Kayak Asanti Naruh di feed Instagram dia Sama story 24 jam Satu produk Bisa 50 juta Bayar Sama story Satu produk N Jose Terima kasih.